ini kalau anak-anak bilang aku enggak bandel gitu-gitu bandelnya apa? aku judi gue udah deketin yang cewek nih baru aja tiba-tiba ngajak ke Oyo gitu-gitu Oyo itu apa? Oyo hotel-hotel 200 ribu gak tau gak tau gue beneran gak tau ya itu kita beep aja lah ya ya kita mau ngasih salam dari Binjai dulu sama orang Binjainya asli coba boleh dicontohin gak salam dari Binjai itu kayak gimana? kan suka banget dong di tek-tekin setiap hari ya kan? kita ketemu warga Binjai pasti tau banget caranya salam Binjai itu ada pohon di samping tuh patahin aja ada Indra Jegel disini hai semuanya salam salam dari Binjai cukup ya teman-teman sudah cukup sudah tidak lucu lagi ya sudah males dan Binjai itu kota rambutan bukan pohon pisang bodo amat aku bodo amat bodo amat bodo amat dan itu bukan tradisi kami ya bukan budayanya Binjai bukan aku sempet sempet kali itu berpikir kayak orang Binjai kalau ketemu jadi jadi kok ngerasa bahwa salam dari Binjai itu kayak tari saman gitu ya kayak ngalungi bunga di daerah mana gitu ya iya ya itu orang abang-abang pakai baju kutang mungkulin pohon pisang tapi itu viral banget bahkan sampai lo juga di tek-tekin mungkin bukan lo dong semua orang Binjai di tek-tekin capek aku pokoknya capek ada sampai orang Swedia yang nggak bisa bahasanya aja kalau dari Binjai gitu sampai luar negeri lho Binjai iya orang Swedia ngapain anjir ngapain coba coba kalau misal sampai Rusia gitu Putin nah apa salam dari Binjai apa-apa nih gitu masalahnya viralnya emang gila langsung masih gitu semuanya iya ya kenapa ya Netflix Indonesia ngetweet salam dari Binjai ha Netflix Netflix iya yang filmnya ada Money Hees iya ada Tokyo apa semua ngetik salam dari Binjai tapi kandanya pada saat itu kan Binjai namanya lagi harum-harumnya lagi ranum-ranumnya bener tapi kan jangan sampai ada pertanyaan apa lagi salam dari Binjai semua orang apa sih ini apa sih emang Binjai apa gitu kan kota emang kota kecil aja gitu dulu mungkin Binjai itu ada Mak Betty ada aku kali ya mungkin ya enggak ada aku lagi ya iya dong ya mungkin cuman kan enjibayangin aku enjibayang enjibayangin dulu ya kau bayangin ya 6 bulan di karantina di Kompas TV 6 bulan di karantina ikut suci 6 6 bulan di karantina stand up ngah hi hi sampai juara 1 talk show diundang dimana di kuy dipindes asal mana dari Binjai-Binjai mana sih binjai itu kotak-kotak kalaah sama abang-abang pake baju kutang mukulin pon pisah ketutup Indra Jagiel ketutup ketutup sama salam dari Binjai tapi fenomena itu tuh sekarang banyak banget yang terjadi gak sih maksudnya kayak orang tuh banyak banget buat konten sebenernya jadi mungkin gak kepikiran itu bakal viral juga tapi ya di upload aja sekreatif itu menurut gue ya nah kan ya itu tidak bisa disalahin juga maksud aku ya itu mungkin dia senang-senang aja karena dia basicnya ternyata petinju oh dia basicnya petinju petinju pukulannya bagus kok enggak ngasal lanjut enggak tapi ya petinju enggak beneran gak sih serius dia petinju dia latihan di sasana boxing gitu kok lo tau kak dia tuh saudara nama lo atau teman nama lo gitu di Binjai eh Binjai tuh orangnya gak cuma 2 gak cuma 3 gak cuma keluarga dia sama keluarga aku enggak ada banyak orangnya disitu tapi kenal gak sama dia mau kenalan tapi tapi kamu tau dia petinju udah dimana dateng deh tapi ini apa namanya dia apa akhirnya aku stalking gitu kan ternyata dia memang anak Binjai beneran emang Benjai dia petinju di Binjai gitu tapi yang gak asyik kalau udah merusak gak asyik ya orang-orang konten ada yang di si doarjo apa dimana gitu kenapa salam dari si doarjo bu dia petani pisang petani pisang terus dia ngapain pisangnya ambruk enggak lo bohong loh kak coba cek ada viral aku di tek-tekin setiap ada kejadian yang begitu-begitu aku di tek pokoknya ada berurusan sama si anak itu iya pokoknya di tek aku bang tengok ini bang ajarin anggotamu gitu-gitu terus aku lihat videonya terus ada bapak-bapak itu ngomong gini di si doarjo nih di si doarjo lihat nih guys gara-gara ikutan viral salam dari Binjai poin pisangnya tumbang-tumbang ada 50 poin pisang diajarin anak-anak anak-anak si doarjo tumbang Ji ada yang tumbang masih ada pisang ya Allah bapak itu bayangin kalau misalnya penghasilannya cuman dari pisang itu ji iya anaknya bisa enggak makan kamu mikirin gak sih waktu kamu bikin salam dari Binjai bakal ada efek kayak gini tuh biayanya sih gak apa-apa ya mungkin orang-orang tol di ruang sana ya jangan ada lepon pisang lu pukul-pukulin terus kacau kali tuh kasihan maksud aku kalau memang oke boleh ya dia yang punya konten gak masalah cuman ya kita lah yang nerimanya gak usah lah jadi tolol gitu ngerusak jangan makanya gak apa-apa sih sebenarnya kita kadang-kadang orang-orang itu tadi maksudnya fenomena-fenomena yang viral itu kadang-kadang langsung ditelan mentah-mentah gitu kan dan apa bahasa sekarang tuh riding the wave wawah udah bener banget lagi riding the wave ngikutin wave-nya gue nanti FOMO banget iya kan apalagi kalau misalkan gue juga sampai ngeliat temen-temen gue udah gue enggak sebuah deg-degan gue jadi ngerasa anxiety banget gitu kamu mohon maaf nih kita kan warga cerenda kira-kira cerenda kayak gitu kayak gitu ngobrol aja gitu ke ini ke apa namanya ke mas mau dong aku kalau ini agak anxiety ayo dong coba dong kalau misalkan abang-abang kayak ngelayanin kita enggak bener toxic nih abang-abang kasir toxic kasir toxic gue mau kesana lagi mereka kasirnya pada toxic semua gitu maksudnya aku dari dinjai jauh jauh banget ya jauh kesini ke Jakarta tinggal di Tangsel bukan di Jaksel bukan di Jaksel juga di Tanggerang Selatan dulu pernah aku di Durian 3 di Jaksel pernah yang kos sama anak sama Rinda sama anak Kupang ya umum aja pada umumnya aja enggak ada yang tiba-tiba ngobrol soal FOMO apa self-proclaim enggak ada self-proclaim apaan tapi kan pertama kali lu masuk ke Jakarta kita hari ini konsepnya mau membahas tentang culture shock keren makanya ini nih aku yang senang diundang di SOS ini 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 kalau apa ya kayak anjingnya ku deg-degan gitu asli ini pasti berbobot gitu bener-bener yang kayak ngomongin deep talk gitu dalam waktu kayak berapa menit kita akan di talk banget kita akan bahas tentang inner childnya Indra Jagel di binjai bahasa umumnya apa ya ya masak kecil aja sih sebenarnya anak 90-an lagi 90-an ngomongin masalah culture shock Indra Jagel pertama kali menginjakan kaki di Jakarta apa sih yang lo liat dari Jakarta gila nih pertanyaan ini tajam loh ini setara kayak kick andy gitu waduh emang SOS nih kan NG kick bukan NG 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 F no ya culture shock banyak lah banyak-banyak banyak sekali culture shock yang akhirnya aku tuh mewajarkan kayak dulu tuh pertama aku liat ini ya di bandara ini pertama turun ada ibu-ibu pake hijab pake jilbab gitu nongkrong di AW apa kalau gak salah ya di bandara terminal 1 atau terminal 2 AW gitu ada ibu-ibu pake jilbab matanya kosong tapi ngerokok gitu itu lagi kena kayaknya kena-kena gendam atau atau stress lari dari mana gendam 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 Maksudnya kayak apa ya, paling bertani, ya gosip gitu doang kan. Tapi disini tiba-tiba kosong, ngerokok, metal banget gitu kan. Kok sebrong ini gitu, terus ada masuk ke circle circle yang kayak, ini orang duitnya kok gak habis-habis gitu. Maksudnya kayak, anjing ini malam dugem, besok ngopi lagi, malam lagi cari live music. Anjing ini orang kerjanya apa ya gitu-gitu, paham gak sih? Paham kayak, ini dia dapet duit dari mana sih gitu kan? Lu pernah kaget banget ketika lu ngeliat orang ngeluarin duit ya? Maksudnya kita aja mikir gitu kan kak, kita mau beli barang apa aja di atas sejuta aja kayak mikir gitu. Iya dia makan di tempat yang kayak anjing, bisa 100-200 ribu, kan sama kita kan kalau biasa 20 ribu, 10 ribu sekali makan kan, belum lagi kayak ngopinya, belum rokoknya, belum lagi kayak yang, apa ya istilahnya, self reward gitu loh. Gue lempar ya, koning gue lempar. Itu, aku gitu juga terus sama, apa namanya kayak, ada istilah apa ya, anjing-anjing. Kamu tapi pernah gak ketemu sama anjing-anjing? Jadun. Pernah gak ketemu sama anjing-anjing? Aku sih gak pernah tau ya, apa maksudnya spesifikasi yang kayak mana anjing-anjing. Bahkan orang-orang ngomong kayak, wah dia cuma anjing-anjing, apaan anjing-anjing gitu. Maksudnya sugar daddy, sugar baby gitu. Sugar baby apaan? Anaknya kan, sugar baby orangnya kan, sugar daddy bapaknya. Sugar daddy kan kayak yang nyimpennya gitu kan, yang simpenan disebutnya sugar baby. Iya kan? Lu jangan bohong-bongin gue. Gak tau deh coba, iya kan bener, iya bener. Oh gitu? Iya. Ada my sugar juga. My sugar apa? Gulaku. Di dapur biasanya. Tapi pernah gak maksudnya kayak dari keanehan-anehan itu, lu tuh kayak pengen, kayak gue pengen balik aja deh ke Binjai gitu. Nah akhirnya aku ngerasa bahwa aku gak pengen balik, karena aku tau ini duitnya di sini, nyarinya. Nyari duitku tuh di sini, akhirnya aku bodo amatan sama hal-hal itu. Yang penting kerja-kerja aja deh, gitu. Kalau mau main, cari temen-temen komunitas. Kayak kan, kayaknya ya, maksudnya kayak, karena awal-awal pindah ke Jakarta, nongkrong sama komunitas jadi lebih nyambung. Karena sama-sama anak daerah. Iya, sama-sama daerah. Yang tau susahnya, tau apa namanya, nyimpen duit kayak apa, nyari duitnya susah. Bahkan aku kan ngekos pertama kali tuh, satu kamar berdua sama Ardit. Pak Dalawa tadinya gak kenal sebelumnya sama Ardit? Kenal, tapi kenal-kenal gitu aja. Kenal beda daerah. Karena akhirnya, Dit, kayak mana nih? Udah kita berdua aja dulu, kita cari makannya warteg-warteg, naik motor-motornya dia, kemana-mana. Dulu kayak ada tapping apa, berangkatnya ke motor. Barang sama Ardit. Satu kamar bener, berdua kamarnya kecil. Itu pernah lo Ardit bawa cewek atau lo bawa cewek? Nah itu gimana tuh? Janjian, Dit, jangan dateng lo, Dit. Boong lo! Jujur, kita gak bandel. Kita gak bandel gitu. Eh tapi kan dia emang ya, di pacarannya dari ini ya? Iya. Dari jaman di Binjaya, setia. Jujur aku kebandelan. Nyi, kalau anak-anak bilang aku gak bandel gitu-gitu. Bandelnya apa? Aku judi. Lo main togel ya? Togel main gak? Togel main gak? Togel kan gue hebat gak? Iya, keren. Main juga ya? Enggak. Pernah naruh angka. Enggak. Dari mana mimpi apa? Enggak. Sumpah, tapi gue pernah punya cerita. Pembantu gue suka banget main togel. Udah tua. Iya, iya, wajar tuh pasti. Dia tiba-tiba nanya sama gue. Gue bener nanya kayak gini nih. Mbak, tadi malam mimpi apa? Saya mimpi ular. Beneran emang malam itu gue gak lupa karena gue beneran mimpi ular. Tiga dua? Eh, dua tiga apa tiga dua? Gue gak tau. Pokoknya dia bilangin mbak Nji mimpi apa. Tadi malam aku mimpi ular mbak. Gini, gini, gini. Terus cita-cita sama dia. Abis itu ularnya ngapain? Iya, aku digit ular. Oh, ntaruh. Mbak, saya mau naruh empat angka atau tiga angka ya mbak. Nah, dari situ gue baru tau gue nanya sama gue. Mak, apaan tuh maksudnya? Pokoknya ya, tapi kalau emang ular tiga dua, dua tiga mau nanya. Lu kenapa lo tau sih? Oh, ngulik dong. Aku kan anaknya intu. Intu banget ya. Intu banget aku. Gitu. Tapi, eh kemana tadi aku? Kan dimana sama komunitas. Jadi lu memutuskan untuk yaudah gue memilih siapa orang yang akhirnya jadi circle gue. Iya, yang menurutku bukan aku milih-milih temen ya. Iya. Tapi yang menurutku kalau untuk sifatnya terlalu berlebihan aku kayaknya enggak. Tapi aku berteman. Tetep berteman. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba dia ngajak kalian musik, aku enggak deh gitu misalnya. Atau apa. Mungkin sekali-sekali boleh untuk biar tau aja kayak apa dalamnya gitu. Terus kayak misalnya, ayo kita kemana? Kemal juga milih-milih kan. Kayak misalnya, Nge-GI kan orang aku pertama kali ke GI nyasar gitu. Iya kan gede banget. Dan kayaknya GI itu bukan tempat untuk yang orang kampung kayak aku dateng terus kayak wow. Channel. Wah gitu. Kayak enggak-gak bisa gitu. Kalau misalnya kokas masih ada yang bisa kita, masih bisa ACNN. Uniclum. Uniclum. Masih seru gitu. Makan-makannya juga masih asik gitu. Nah, kalau milih juga kalau GI ya enggak lah gitu. PI ya enggak lah gitu. Kalau kokas ayo, PIM boleh gitu. Misalnya dulu ya dulu-dulu banget gitu. Terus kayak ngopi juga pilih-pilih tempatnya. Misalnya kayak yang terlalu. Padahal aku awal-awal dateng tuh apa ya? Oh filosofi kopi. Iya, iya, iya. Terus ada di cepetin tuh apa? Jakarta Coffee House. Jakarta Coffee House. Gitu-gitu. Kalau dulu kan itu belum ada duit, Ji. Gimana? Terus kadang-kadang kan mikir kayak. Orang. Apa ya? Dari mana ya duit? Kita tahu ini kesehariannya kayak apa. Ini kayak apa. Oh ternyata ada kerjaan yang mungkin kerjaan-kerjaan yang kita tuh nggak umum gitu. Tapi emang kalau di Jakarta tuh emang lo harus kreatif itu nggak sih Kak? Maksudnya lo harus berjuang bertahan banget gitu kan? Bener sih. Kamu bisa tarik cari pintu lain. Karena di sini ya. Enaknya orang tinggal di Jakarta sama di daerah. Pintunya tuh nggak banyak di daerah, Ji. Kalau di Jakarta tuh kayaknya. Aduh gila. Nih ada di stand up aja. Kalau kok nggak bisa di stand up udah jadi manager misalnya. Manager anak stand up. Ya udah ngulik tentang manager. Kalau nggak bikin konten. Penulis. Acara-acara TV kan beberapa anak-anak stand up juga udah ngerjain gitu. Jadi masih bisa gitu kemana-mananya. Banyak. Banyak banget. Nah kalau misalkan waktu itu kamu nggak berhasil di stand up. Kamu kepikirannya waktu mau jadi kerja apa? Kan juga dulu dagang nih Bincai. Kita pernah membahas ini juga kan. Asli. Yang kedeketan itu kan. Iya. Parah sih itu. Tapi itu yang belum kuceritai adalah. Proses pembuatan mango sticky rice. Mango sticky rice kan Aji tau kan? Tau. Jadi ketan, mangga, ada fla. Nah. Flanya itu adalah momen dimana aku sama teman-teman mengulik. Nah. Jadi kan ternyata si mango sticky rice dan fla nya itu tidak sembarangan Ji. Kalau mangga sama ketan udah lah umum. Ternyata yang buat enak tuh fla. Iya. Karena sausnya itu tuh yang bikin enak si fla nya itu. Aku tuh habis 600 ribu. Makan di jitlada. Oh iya jitlada. Ada mango sticky rice. Terus ada fla nya kan. Terus kita pesen dua atau tiga gitu. Makan enak ya fla nya. Kita bingung nih. Ini apa ya formulanya gitu. Nah si tololnya ini. Oh si tololnya aku. Ini pinter-pinteran. Ngide. Manggil chef nya. Manggil chef ya. Saya jitlada. Terus. Terus. Maaf sama pelayan. Saya boleh ngobrol sama bang-bang yang masak ini. Oh boleh boleh boleh. Mas mohon maaf nih. Ini secara etik kan kan gak bagus ya sebenernya. Iya gak masaknya ini gimana sih. Mas mohon nanya. Si mango sticky rice itu. Setelahnya dari apa ya. Dia bilang gitu. Terus dia bilang gini. Aduh mas mohon maaf banget. Maaf. Saya gak bisa ngasih tau resepnya. Tapi yang jelas. Saya pakai santan karang. Hahaha. 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 Jadi dari semua komponen itu. Yang dikasih tau dia. Cuma santan karang doang. Yang di Indomaret. Alfamar. Juga kita tau itu ada santan karang. Bukan yang. Bukan dia marut ya. Yang karang. Dia entah mau nyombong. Entah mau apa. Gak tau ya. Dari santan karang ini apa. Gak tau. Akhirnya kita ngulik ngulik ngulik. Sama. Ada ibunya temenku yang jago masak gitu. Diulik ngulik. Sampai akhirnya. Rasanya tuh nemu. Dan mirip banget. Wah itu luar biasa. Ya enak dong. Berarti seneng dong laku. Seneng laku. Bukan laku ya. Pokoknya hari itu kita bikin menu. Minggu sticky rice. Oke. Vla udah dapet. Beli ketan. Gagal tepinji. Kenapa? Gak musim mangga. Hahaha. Ini cuman ketan sama Vla doang. Bodo amat. Aduh hari itu kami gagal dijegal alam. Gak musim mangga. Gak susah nyari mangga. Ya Allah. Kepikiran apa. Ganti tebu aja ya. Tebustiki rice. Tebustiki rice. Terus iya berarti kamu kepikirannya. Menjadi apakah pada saat itu? Kayaknya dulu ya. Gak ada. Ya karena aku dulu sempet cerita aku pernah ini kan ngelamar di salah satu customer service di salah satu perusahaan telekom. Kalau gak jadi itu sih. Paling itu yang akan lo lakukan. Ya aku lakukan. Ya paling. Dulu bayangan aku kerja ke Airpur gitu. Kerja di pabrik itu paling enak sih. Ya pabrik gitu. Kayaknya oke deh gitu. Saat itu ya. Kalaupun gak berhasil di Jakarta kayaknya aku balik. Bakal kayak. Jadi abang-abangan yang keren aja. Abangan tadi tuh. Nonjokin pabrik. Terus kayak. Disini tuh ya. Setelah aku jadi. Maksudnya bukan. Bukan aku bilang. Kalau. Aku akhirnya masuk ke dunia ini. Dunia entertainment gitu. Yang dulunya cuma stand up doang. Lebar tuh. Ada main film. Ada sinetron. Ada series. Ada. Apa ya. Bilang-bilang dapet. Instagramnya dapet campaign. Dapet campaign. Dapet endorse gitu ya. Dapet endorse gitu ya. Dapet endorse gitu ya. Dapet endorse gitu ya. Kadang-kadang diundang. Cuman untuk attendance event doang. Cuman story-story doang. Keren banget loh. Sekarang ya. Mulut munci. Bukan gak maksudnya. Ternyata. Aku ada di. Gitu-gitu. Bisa. Bisa. Diundang sama. Angie store. Kamu tuh legend dong. Maaf ya legend. Udah mati dong gue. Enggak maksudnya. Akhirnya kita beririsan gitu. Ada-ada yang aku kenal gitu. Cuman kan emang. Kok kayaknya. Gila gitu. Luas banget ya. Luas gitu. Tapi yang paling nyaman dan paling tidak nyaman sebenernya. Kayak ngelakuin pekerjaan di entertainment kan banyak banget. Banyak-banyak. Yang paling gak nyaman apa? Kayak aku sekarang mungkin sinetron kali ya udah gak nyaman. Ya itu sih kan Angie. Mungkin udah easy money, easy come. Enggak Kak. Soalnya waktunya kadang-kadang. Iya kan waktu. Kalau dulu kan babat aja kan. Babat aja. Sekarang kan udah di tahap. Babat. Babat. Sekarang kan udah bisa kayak. Aduh waktunya gak dapet nih. Aku udah ada. Ke Amerika. Amerigo. Kalo gitu kan. Aku banyak banget yang harus aku lakuin. Benar. Pusing. Iya pusing banget. SOS. Gak ada duitnya. jadi aku ngerasa banyak juga yang aku bingung tapi gini ya ini belajar juga seperti kita ketemu siapa harus bersikap seperti apa itu kan penting itu penting banget sih tapi semuanya tuh berubah-rubah gitu loh pernah ngerasain gitu gak sih kita ketemu siapa oh kayaknya ini aku masuk tapi kok disini kok enggak ya kok yang temen-temen yang ini enggak ya kok yang diketemu sama orang ini kan kita first impression penting ya maksudnya kalau misalnya ketemu aktor besar gitu kayak taruh lah Raja Rahadian gitu siapa yang gak geter ketemu dia siapa yang gak pengen ngobrol gitu siapa yang gak pengen curi ilmu dari dia parah gue juga yang ngundang dia di SO saja deg-degan banget ya makanya coba deh tapi dia bisa gak ya diginiin kira-kira kayak yang sebatas mana sih orang so asik di di tongkrongan gitu ngomongin tongkrongan gitu mungkin di NG aku ini sekarang nih ya mungkin aja bisa nerima kalau oh ini emang begini tapi kalau di tempat lain si JG so asik gitu misalnya tapi kakak pernah dibelang so asik emang? ya gak tau cuman gak tau kan misalnya sebelum-sebelum itu karena dia gak cocok sama bercandaan kita gak cocok sama bawaan kita bisa aja sih betul-betul belum lagi sama ketemu orang-orang yang tiba-tiba apa-apa aku ada tuh pernah kayak gitu pas lagi di nyurut ada tuh yang kayak gitu konten mulu aku takut aja kira-kira tumbang kira-tumbang itu ke tenggol gitu terus gimana kalau misalkan kamu ketemu orang-orang yang kayak gitu apa yang akan lo lakukan kalau gue biasanya kayak eh gak usus semuanya kontenin doang ya gue gitu atau lo yaudah gak apa-apa emang di orang yang konten gue udah gue bikin konten nah aku mungkin mundur bukan aku sebatas yaudah kenal kita bisa ngobrol yaudah kalau misalnya dia terlalu tapi palingnya kan aku juga maksudnya secara orang pribadi itu bisa bisa ngomong tapi kayak bercanda gitu loh enci oh gak usah konten aja gitu udahlah gitu nongkrong aja gitu mungkin dia gak marah cuma kan ada orang-orang yang kayak apa sih gak asik nongkrongnya gak konten gitu kan kita gak tau makanya aku jadang-kadang misalnya ini aku ketemu sama ada lagi main film misalnya ketemu sama aktor-aktor kan kita main film nih ini cecunguk nih pasti dalam satu film ada peran-peran gede ada nama-nama besar aktor-aktor besarnya segala macem my stupid boss 2 deh iya karena aku main ada Reja Radian ada BCL ada Cekinmu ada orang-orang Malaysia ada gitu aku jadi karyawan terus reading big reading gitu kan kita bingung kan sementara kita harus into dalam reading dalam karakter gitu terus kayak aduh ini aku bersikap kesini kayak apa nah itu aku ada aku takut ketakutan kagok lah ya bilangnya ya tapi emang kakak-kakak sendir sebenarnya aslinya tuh orangnya gimana sih ini aja sebenernya kalau mungkin introvert enggak aslinya enggak juga enggak juga bedain ya introvert sama pengangguran bedain ya bahasa-bahasa Garo sama sekarang enggak kerja pada pengangguran bilangnya enggak sih gue orang introvert gue enggak bisa masuk ke kalangan-kalangan kantoran kerja yang rame-rawe berkelompok emang lo enggak ada skill aja nongkrong sama artis yang teater gitu yang ngobrolannya tuh udah beneran kayak emosi emosinya terus dibagi gitu kan seru sih seru ngobrol asik nih asik tadi untuk masuk eh kok aku tolo gitu maksudnya masih belum tau terus kayak ngobrol sama anak tiktok anak tiktok gitu ngomongnya fbp sound yang apa gini aduh aku nantik tiktok enggak enggak main enggak main aduh padahal fbp aduh yang mana yang fbp juga enggak tahu aku fbp apa iya gitu belum lagi selebgram misalnya ada influencer aja beda-beda mereka aja engagement ngomongin brand agency yang itu hanya 12 kali yang dateng attend apa tadi kak attend event gitu tapi ngomongin masalah youtube kamu kenapa nggak bikin youtube sendiri Kak kita gini aja bikin dua ini kita bikin program aja berdua sos gitu sos jgl xjgl gitu tapi kepikiran nggak mau bikin youtube sendiri sama keluarga gitu loh nah itu tuh itu nggak tahu aku karena istri kamu mau nggak tapi bikin bikin konten sebenarnya mau aja dia dia mau aja cuman gini jim ada kalau aku kepikirannya ini terlepas dari bawah itu kan duit itu kan apa ya nggak apa-apa cuman kan ada waktunya kita yaudah deh kalau misalnya habis kerja istirahat di rumah istirahat aja misalnya misalnya terus kadang-kadang nggak bisa juga kan bikin konten apa semua gitu iya kalau anaknya bisa diatur belum lagi kalau lemut sama istri kayak apa istri sama kita baik-baik aja belum tentu nanti ribut-ribut gara-gara letak kamera salah nambah masalah keluarga kan tapi ada waktunya sih mungkin nanti bakalan begitu tapi nggak tahu kapan iya karena banyak banget sekarang lagi masa-masa pandemi kayak gini contohnya Arafah bikin konten sama adiknya sendiri tiba-tiba lucu banget lagi kayak gitu-gitu kalau belum kepikiran ke arah sana ya belum tau deh kalau adiknya Arafah mau enggak sama adiknya Arafah juga sekarang kita lagi banyak banget tadi kan ngomongin masalah apa tuh kayak campaign self-rewards bahasa-bahasa anak jaksel banget anxiety yang rame di sosial di twitter di instagram rame itu ada tuh bahasa binjai itu ada bahasa khasnya gitu nggak sih apa bahasa medan aja nggak tahu ya sebenarnya aksennya itu sama kayak medan cuman yang mesti enjitau kenapa aku tahu ini anak dari binjai adalah binjai banget binjai kali dia ngomong pohon pisang pokok pokok jadi pohon pisang itu disebutnya pokok di sana jadi pohon apapun pokok mangga pokok cemara jadi tuh kayak kata lain dari pohon oke nah si anak itu bilang ini ada pokok pisang ya bang ini kan ada bahasa anak-anak jaksel kemarin 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 kita buka artikelnya dari instagram podcast kesel aja kenal juga dia anak stand-up juga oke dia bikin konten tentang bahasa-bahasa anak jaksel sekarang kita bacakan ya kak yang pertama ada comel comel tuh kalau bahasa jaksel spill 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 the tea yang misalkan lagi mau ngomongin orang sebenarnya emang comel aja mau ngebocor rahasia iya terus kadang-kadang spill makeup dong kak iya bener spill krim malem dong iya sumpah tapi DM aku beneran banyak banget bajinya lucu banget kak spill dong gitu emang asik aja iya kalau kita lihat yang nge-DM namanya Bambang apa Yudi terus ada lagi yang kedua apa tuh deg-degan disebutnya anxiety aduh maling banyak juga yang anxiety jambret anxiety keren juga kalau misalnya jambret kemarin maling anxiety enak kali hati aku nih deg-degan kali takutnya bapakmu pagi-pagi ngopi deg-degan tuh bapakmu justru ngomong anxiety coba iya maksudnya kan gak semua hal kalau lo deg-degan atau lo cemas itu apa ya karena ini kayaknya mental issue banyak banget orang yang lagi angkat juga termasuk di SOS juga berapa kali ngobrol sama orang-orang yang punya mental issue tapi kata-kata dari kayak anxiety atau kata-kata bipolar kata-kata yang kayak gitu itu dijadikan bahasa apa ya bahasa umum yang sebenarnya tuh ya jangan juga sih sama beda kalau apa yang gitu-gitu jangan self-proclaim lah ya kalau emang kamu butuh ngobrol sama lu gak tabok ya gak kalau misalnya jangan jangan mendiagnosa diri sendiri gitu loh iya anak-anak sekarang ya kan asli stress dikit asam lambung naik mau cek psikolog kulit-liat aku kayak penat banget gitu otakku tuh full overwhelmed ini juga ada tuh bahasa banyak kerjaan kayak gak bisa tuh di push kayak kadang-kadang kita kerja sampai malam apa segala macam kayak yaudah emang harus kerja keras ada momen-momen kita pulang pagi aku pertama kali syuting-syuting api jam 3 pagi encik kolingan jam 6 6 pagi gak pernah itu aku gak mau kayaknya gak pernah kalau kita gak kesitu gak ada duit kita tidak menikah ayo dong yang kuat dong jangan sembuh bisa aku pernah kolingan tadi kan jam 6 sama tapi jam 11 siang bahkan ada syuting ggs jaman jam syuting ggs pun kita syutingnya dibalik jam 3 pagi jadi kayak jam 3 pagi kolingannya telarnya jam 6 sore nah aduh gue kolingan bener-bener kolingan jam 3 pagi kolingan jam 3 untuk datang ke lo keset keset jadi kayak NZ besok datang ya syuting jam 3 0 3 0 0 gue pikir jam 3 sore doang enggak jam 3 pagi kita kolingan jadi jam 5 subuh nih abis azan kita udah syuting udah dapet 4 scene gitu jadi kolingannya diputer maksud aku kayak emang ya lo gak akan bisa sampai mendapatkan sesuatu yang lo mau kalau lo gak kerja keras gitu gak sih kak jadi jangan di ngeluhin gitu dan vampir juga kan iya kan gue vampir juga emang kayak nah yang gue bingung kalau gue vampir kenapa syutingnya itu panjangnya di siangnya kan gue mati kalau kena matahari kan oh iya tapi kemana satu callingan sama Bella Swan juga kan sama Edward Kulan terus banyak nih ada apalagi check-in sama pacar namanya staycation lo sering gak dulu atau belum nikah staycation gitu enggak ya enggak pernah baik banget anak baik-baik banget biasanya enggak staycation soalnya lebih ke banyak pikiran overthinking overthinking terus seuzon nih juga banyak banget orang seuzon sama orang curiga di belakangnya trust issue oh seuzon trust issue trust issue kan kehilangan rasa kepercayaan oke jadi kayak misalkan aku kayak ini aku pinjem duit nih ke NG cepet NG minjem terus aku gak bayar-bayar apa semua udah trust issue sama gue udah kayak aku mau minjem lagi nanti kayaknya gak bisa atau curhat terus aku bocorin orang-orang kalau trust issue hukumnya apa ya dijawab jamaah dijawab nih makanya kita jadi manusia jangan trust issue ibu-ibu bingung buka ini buka kamus apa terus terus ada lagi ngobrol lebih dari 2 jam sebenarnya deep talk oke tadi kita udah bahas ya ada sleepy call negative vibes toxic positivity anjas ini juga gue ngakak banget sih terlalu support di banget toxic positivity tapi kalau misalkan kita dapat lingkungan yang kayak positif banget yang support kita banget disebutnya support system support system siapa terpaling utama keluarga berarti ya aku enggak tahu pokoknya aku selama ditongkrongan kalau ada masalah dihina ada duit dipinjemin gitu-gitu kayaknya itu toxic toxic ada lagi sulit nikmatin hidup namanya anhedonia nah ini gue jarang banget gunanya kata-kata ini anhedonia adek enggak 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 kufur nikmat kufur nikmat beda pendapat enggak open minded atau enggak kolot nyalahin orang namanya gaslighting gaslighting oh iya gaslighting tuh kayak gini misalkan ya kayak gue hari ini janjian di PIM jam 2 misalkan tiba-tiba dia enggak dateng dia ilang kabar itu kan sebenarnya dia emang bangke aja ya itu dia hari ini gue di gaslighting ini sama jagel oh dan itu yang buat hari ini mood gue tuh berantakan gue jadi mood swing banget gitu mood swing banget gitu mood swing tuh bukan mood yang berenang berenang gitu ya bukan bukan dong bukan mood swing terus ngomongin masalah stand up lagi kak ya stand up itu kan sekarang sebenarnya utamanya adalah membahas sebuah keresahan tadi kan sebelum kita mulai Kak Jagel juga bilang kalau misalkan sekarang itu lebih ke personal terus kalau misalkan kamu berarti kalau ngerjain stand up sekarang gimana sekarang tuh lebih materinya tuh jadi lebih personal gitu karena gini keresahan itu yang kita obrolin sepanjang tadi itu bisa jadi materi stand up sebenarnya itu kan keresahan sama-sama kayak soal orang-orang ngomong yang itu jaksel dan lain-lain culture shock dan lain-lain kita ngomong soal si salam dari Binjai itu juga itu juga bisa jadi stand up karena kita punya keresahan masing-masing mungkin Enji resah sama salam dari Binjai kalau aku resah mungkin keresahannya beda misalnya Enji lebih ke passionnya dia kenapa sih Bang harus pakai kutang dan celana bola gitu misalnya misalnya kenapa harus pon pisang gitu apa gitu kalau aku mungkin lebih kayak keresahanku adalah dia muncul bisa mendunia tapi aku dulu yang bawa nama Binjai misalnya 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 tapi aku bodo amat sih sama itu sebenarnya gitu misalnya itu kan bisa jadi materi bisa jadi keresahan juga nah tapi kalau sekarang aku sekarang lebih personal tuh ngerasa kayak bagaimana menjadi seorang ayah menghidupi anak nah itu topik yang lagi kamu bawa iya itu yang lagi lagi resah-resahnya tuh disitu gitu dimana aku anakku 3 tahun dulu aku masuk SD 6 tahun dan tidak TK sekarang usia 3 ada namanya preschool iya bener kelas 4 nanti ada namanya mulai TK ada 0 besar mulai TSD mulai ini preschool aja uang masuk 10 juta 3 tahun anak 3 tahun 10 juta uang sekolah SMA ku 25 ribu negeri di Binjai 10 tahun kasih di kantor tata usaha di sekolahku kayaknya adikmu bawa sini sekolah 10 juta bapak mau sekolah gak sekalian bapak 10 juta bapak eh Indra bayar 10 juta belajarnya di ruang kepala sekolah dapet kue dapet kue dapet minum iya sekarang mahal banget ya kak gila sih kacau kacau berarti kamu berarti sekarang topik-topik yang kamu angkat berarti hubungannya sama ayah ayah sebatas itu sama sebatas ya mungkin keresahan sama hal-hal yang umum juga cuman sekarang tuh layernya banyak jadi jadi kita tuh sekarang nyari sesuatu yang lucu itu udah ditinggalin jangan dipake karena itu pasti sudah jadi kayak sekarang kan media ada tiktok ada feedgram ada youtube orang-orang tuh pasti rame kayak salam dari binjai aja kalau anak stand up ada mau bawain materi itu harus lebih personal karena kalau tipis-tipis aja itu udah dilakukan sama yang bikin tiktok yang bikin instagram video-video lucu udah banyak pasti sama pindes iji kiwir tunasio garis keras iya banyak banget sih gitu terus kalau misalkan ngomongin masalah ayah kamu ayah yang seperti apa deh rumah itu bingung kamu kayak kemarin gue nanya sama babe gini titik balik babe sebagai dari stand up kemudian titik balik aku bingung kali gue juga bingung titik dibalik aku nonton gitu kan babe juga itu punya ini kan yang punya pelupa pelupa parah dia tuh dia tuh mau nyeritain enggak lah tapi dia lupa sama orang di depan mataku jelas aku tuh sempet kalau babe lupa itu suka bercandain aja ini enjin gak ketemu-ketemu nanti tiba-tiba ketemu di PIM coba aja yang begini hei babe apa kabar pasti 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 gitu nanti siapa gitu pasti gitu bahkan ini kita buka aja dia kan habis syuting sama kalian kan di kue kan dia nelpon aku nanya suaminya kita pernah sepedaan bareng jadi kita bahas sama kaba kaba yang paling epic sama anggang gok ketemu di podcast mas ngobrol apa kabar lu siapa nih sambil mikir tentang ini sampai akhirnya gak pernah sepedaan lagi anak sepeda keluhnya tuh tapi belum tahu nama nih ngambil aja tuh anak sepeda oke baru melipir sementara iya siapa namanya baru iya nah itu dah abis itu di podcast masnya kita detik ini balada ngobrol itu kan terus di dalam ada Augi ada ada Cak Lontong ada Asri di dalam nih aku di luar sama asisten babe kucu 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 mohon maaf ya tapi gue gak pernah denger babe itu sombong kok dia sombong banget ya babi kan terus dia mau ngomong ketahan tahan dulu tahan dulu ini pasti arahnya lupa nih gue bilang gitu dia tahan dulu terus gue ajak ngobrol dia ngambung dia kesana gue sombong sama gue gitu gue pernah ketemu sama dia gitu kan keng keng kini kestau ya babe itu lupanya nak ujubilah ini kita tanya yang paling kenal dia lebihnya kenapa sakit aja udah kami masuk ayo kita masuk ini siapa namanya siapa ya kan kan ketawa ketawa gitu gitu siapa gak tahu gak tahu dia nyebut siapa 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 gitu bukan gitu sebenarnya kalau kepikiran enak gitu makanya dia ngomong kan iya 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 sampai dia lupa istri aja anaknya asol jangan tiba-tiba lupa istri masuk rumah ku aja kira istri ku istri dia depan depan depanan banget janjian beli rumah tiba-tiba kaya kayak pindah lah kok lu ada lu jadi gini aku masih kontrak sebenarnya jadi si babe pertama Jakarta beli apartemen dia nikah beli rumah aku nempat apartemen sama istri abis itu istri amil kayaknya kita enggak usah di apartemen lagi enakan di rumah depan aku main ke rumah depannya kosong aman gak aman sini pindah pindah gitu saudara ya sebenarnya sama kabe terus berarti anak aja satu umur tiga tahun lagi mau masuk preschool yang harganya 10 juta itu 10 masih yang baru-baru yang deket Cirendan Ji belum yang alfat apa ada sumpah aku bakal dikasih tau punya jodoh aja belum kita bilang nanti lo nikah lo akad lo dah harus daftarin ke aljabar katanya anak loh karena daftarnya 23 tahun berapa sih Kak pokoknya 4 tahun bahkan ada orang yang tahu hamil sudah daftar anaknya iya kayak gitu-gitu banyak banget sekarang ya Raditya Dika bercerita sama aku anaknya si Alia yang pertama berapa tahun dia baru nyoba masuk ke situ sekolah apa gitu namanya lupa aku sekolah itu terus gak ada slot kenapa enggak waktu hamil aja daftarnya lah gue mana harus begitu dan itu bisa 10 juta 20 juta gila sih emang harus kerja keras banget sekolah masuk belum uang seragam belum buku belum seragam apa Iron Man di sekolahan preschool nanti nantinya bakal situ arahnya hey belum tau aku belum tau nih aku bakal sekolah dimana kamu dipanggil apa sama anak ayah ayah ibu ayah abu ayah abu abu tuh sebenarnya ibu awalnya ayah bunda cuman dia gak bisa bilang bunda waktu kecil terus mbaknya manggil bu 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 jadi dia ikut abu sampe sekarang jadi abu jadi abu iya ngatau dari mana abu tapi aku pengen harus puling kenapa aku gurunya sama istri ku duitnya sayang beli aja poster yang buah buah anto gak ada angka angka sama huruf-hurufnya A apel itu aja udah A apel B bekuang iya gitu binatangnya cacing udah lengkap itu semua udah bacain aja kasih kalau nggak di sablon di bajunya kan bisa belajar karena apalah belajar dari mana ajalah bisa dari mana aja bisa lah serius sekali kak bikin aku stand up dong kak rindu 1 1 baris 12 baris kata tapi aku yang ngomong kaya misikin satu bit gitu ya satu bit gitu mungkin gak mungkin wajah kalau nj stand up waduh lucu banget sih iyalah coba kak 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 gua diket cewek baru tiba-tiba ngajak ke oyu gitu oh yuk hotel 200 ribu itu kita bikin kita main kejujuran aku mau stand up dulu itu apa ada materi baru kenalan anjing dikiranya coba cewek apaan yaudah gua ayoin aja gua mau gitu jadi sebatas itu doang itu bit bit aja kalau keresahan bisa banyak sekarang kesel sama orang-orang yang nanya kapanikah tante-tante kapanikah gitu kesel sama hal itu bisa kayak umur 30 tapi dibilangnya udah tua ayah harus baru-baru nikah gitu berarti kayak hai nama gua Enzistoria jadi sekarang nih gua 30 ya sekarang gua 29 nih tahun depan gua 30 dimana-mana yang orang ideal itu nikah 25 iya idealnya orang-orang nikah nomor 24 25 teman-teman gua kok satu-satu udah pada nikah semua gitu gitu nah gua apa ya bukan gua tidak mau menikah sebenarnya emang karena kan gua fokus di banyak hal nyanyi gua lihat-lihat kok gua jadi curhat kalau nanti udah kalau bentuknya materi ya nggak secepat ini dong gitu misalnya nyanyi gua nyanyi jadi penyanyi gitu bener aku resah banget lagi bahkan bagus harusnya eh emang resah malu suaramu bagus malu malu kalian look emang diva karaoke bangke diva diajarkan papa looknya oke penyanyi gitu aku aja inget kok lagunya mana apa coba kalau nyanyikan lagunya kita bikin nanti bikin keresahan keresahan jodoh tante-tante yang itu resah kalau misalkan apalagi aku orang Aceh kalau misalkan itu aku tuh Aceh apa nikah jangan jangan kau ini terlalu pilih-pilih ngapain kau pilih-pilih cari yang baik jadi nextnya oke sebelumnya lagi mau ngerjain apa aja tadi film nih film baru shooting filmnya Benidion terus berarti komedi seru seolah-olah merahasiakan padahal ya gitu aja gimana gimana kita tunggu kare-karenya Kak Jaga lagi ya terima kasih sudah diundang di SOS gila terbaik emang lato 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 lato